Banjir melanda tidak hanya kawasan kecamatan Ciasem, Belanakan, dan Pabuaran, Kabupaten Subang. Banjir juga melanda hampir semua wilayah Subang Utara, tak terkecuali wilayah kecamatan Pusaka Nagara. Berdasarkan pantauan di lapangan, Kapolsek Pusaka Nagara Kompol Jusdijahlan langsung memantau lokasi banjir di Desa Pusaka Ratu sambil memberikan bantuan kepada para korban banjir. Menurut Kompol Jusdijahlan, banjir di Pusaka Nagara melanda sekitaran dusun Pusaka Jati RT 02, RT 08, dan RT 09 Desa Pusaka Ratu dengan kedalaman 50-70 cm atau selutut orang dewasa. Kompol Jusdijahlan juga mengimbau kepada para kepala desa dan ketua RT untuk mengawasi anak-anak agar tidak berenang di lokasi banjir, khususnya di pinggiran sungai. Kades Pusaka Ratu Anana mengungkapkan bahwa warga yang terdampak banjir tidak ada yang mengungsi dan masih bertahan di rumah masing-masing. Di samping itu, tenaga kesehatan Puskesmas Pusaka Nagara melaksanakan pengobatan gratis di lokasi banjir kepada warga yang terdampak banjir di dusun Pusaka Jati Desa Pusaka Ratu. Pengungsi Masjid Suwada di pinggir pasar Ciasem. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Ini posisi dari atas jembatan Ciasem Tengah yang menuju kampung Dukuh. Dan belakang pasar Ciasem ini air sudah setinggi ini dan sudah masuk ke pemukiman warga. Tim BPBD menurunkan dua unit perahu untuk di Ciasem Tengah dan evakuasi warga kampung Dukuh. Anjir 27 Februari 2023 di Kampung Blok Uncum, Desa Pabuaran. Saya akan pabuaran. Ketinggian sudah 70 cm. Yang sini 70 cm, yang ini semata lebih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!